Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Loshelina di channel TV Mandarin Ramalan show kuda di bulan Juni Bagi yang masih single, selalu bermimpi seseorang pangeran menunggang kuda putih yang akan membuat anda semakin jauh dari kenyataan cinta dan juga mengecilkan hati laun jenis yang tidak memiliki potensi pangeran Berhentilah mimpi di siang bolong guys Jangan mimpi di siang bolong ya Lebih baik hidup di dunia dengan kenyataan yang ada Jangan terlalu banyak menghayal ya guys Karena biasa kisah romantis di film-film yang kita nonton itu belum tentu bisa terjadi di dunia nyata ya So jangan berhenti berharap tetapi jangan terlalu banyak menghayal yang tidak-tidak Bagi yang sudah memiliki pasangan, anda lebih cemas Dan hal kecil dapat membuat anda mudah tersinggung dan menyulitkan pasangan anda untuk berkomunikasi dengan anda Cobalah untuk mengontrol emosi anda Berteriak, berolahraga, dan lain-lain Semuanya baik untuk melampiaskan Melampiaskan emosi anda Tetapi jangan melampiaskannya kepada pasangan anda Ya benar, kalau misalnya kita punya emosi kita harus bisa mengontrolnya Misalnya kita bisa ajak pasangan kita loh pergi mendaki gunung yang tinggi Habis itu kita berteriak dengan keras disana supaya beban-beban yang selama ini kita simpan di dalam hati bisa lepas ya dan kita bisa merasakan lega dan ringan seketika Keberuntungan karil Bulan yang penuh dengan kerumitan Berurusan dengan apapun adalah ujian kesabaran bagi anda Dan dengan kesabaran dan tekat untuk menyelesaikan sesuatu anda bisa menyelesaikannya semuanya dengan baik dan benar Ya benar, kalau misalnya ketemu ujian atau masalah kita harus sabar dan punya niat dan tekat untuk menyelesaikannya Dengan begitu kita pasti bisa menyelesaikannya dengan baik Ramalan akademis Memiliki mentalitas yang kuat bulan ini Tidak berpikir untuk belajar tetapi selalu berdoa agar keberuntungan dapat lebih baik Pikiran naif hanya akan membuat anda melenceng dari jalur belajar Jika anda tidak buru-buru dan rajin belajar hati-hatilah dapat rapor dengan nilai yang jelek So, jangan terlalu memikirkan atau punya pemikiran yang tidak nyata ya guys Maksudnya itu suka menghayal Tidak belajar tetapi bisa dapat nilai bagus Oh, itu tidak bisa guys Harus banyak belajar, harus banyak berlatih Dengan begitu kita bisa mendapat kemajuan yang pesat Kalau misalnya tidak belajar, tidak apa-ngapain Jangan berharap apa-apa juga ya guys Karena nanti hasilnya zong So, seperti sebab pepatah mengatakan Usaha tidak mengkhianati hasil ya Kalau kita usaha keras ya hasilnya pasti bagus gitu Kalau kita usahanya setengah-setengah ya Dapatnya setengah-setengah gitu Keberuntungan kekayaan Mempertahankan keadaan normal Pendapatan normal saja Dan situasi investasi tidak akan meningkat pesat Untuk orang dengan keinginan kuat Keadaan seperti itu akan membuat orang sedikit cemas Jadi harus belajar bersyukur ya guys Kita bisa mempertahankan keadaan normal itu sudah bagus Apalagi kalau misalnya ada kemajuan lebih bagus lagi gitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!